Halo guys, balik lagi di channel gue, Bang Review Di video kali ini, gue bakal kupas tuntas hasil kamera dari iPhone 13 best model ini Tapi sebelum lanjut ke videonya, yuk di subscribe dulu channel Bang Review ini Agar gue lebih semangat lagi buat konten-konten yang lebih banyak lagi iPhone 13 ini dirilis pada tahun 2021 yang sekarang usianya sudah 3 tahun Yang di awal rilis harganya 15 jutaan, sekarang bisa kalian beli dengan harga 8 jutaan aja Oke, kita lanjut pada inti pembahasan video ini iPhone 13 best model mempunyai 2 lensa di bagian belakang Yaitu lensa wide dan lensa ultra wide Yang sama-sama beresolusi 12MP Dan kamera depan yang beresolusi 12MP juga iPhone ini mampu merekam video 4K 60fps di semua bagian lensanya Oke guys, ini adalah perekaman utama dari kamera wide dari iPhone 13 best model ini Ini adalah perekaman 4K 60fps Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini guys Oke, ini kita buat jalan, apakah masih stabil kalau misalnya sendiri Dan untuk di 4K 60fps ini gak bisa pindah-pindah kamera ya Ini gak bisa berpindah lensa maksudnya Nah, ini zoom untuk 3 kalinya seperti ini Nah, untuk tulisan seperti ini Dan ini dia Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini Nah, dan ini lensa ultra wide 4K 60fps seperti ini Nah, ini gue jalan, hasilnya seperti ini Oke Nah, ini kamera wide-nya Tapi kalau dari ultra wide ke wide itu bisa ya Gue juga gak kurang ngerti Nah Oke, untuk ultra wide hasilnya seperti ini Ini ada daunan Nah, hasilnya seperti ini Oke Dan ini XD 60fps Nah, ini lensa ultra wide-nya seperti ini hasilnya Untuk langitnya agak sedikit mendung Seperti ini Itu ada patung Coba kita ke kamera wide Nah, seperti ini Dan zoom Untuk 3 kali seperti ini Oke Mana tulisan tadi Nah, itu Zoom untuk 3 kali Dan ultra wide lagi Oke Untuk kemulisannya Kalian bisa lihat sendiri Ini dari ultra wide Nah, wide Ultra wide Kamera wide Nah, seperti itu Nah, ini Nah Ada sedikit perubahan warna ya Tapi Gak begitu Signifikan banget Oke Oke Seperti ini dia Hasil perekaman video Dari iPhone 13 Oke guys Ini adalah perekaman 4K 60fps Di motor ya Ini gue mau nge-dash stabilizer Dari si HP ini Oke Ini sambil jalan Kalian bisa lihat sendiri Untuk kestabilan videonya Nah, seperti ini Seperti ini Dan perekaman Kestabilan videonya Mungkin Suara gue Gak terlalu jelas Kedengerannya Karena ini lagi Buah motor Dan suara anginnya Pasti masuk ke mikrofon Oke Untuk zoom Seperti ini Untuknya Oke Perekaman cinematic mode Dari iPhone 13 Seperti ini Oke Ini ada objek mobil Oke Kurang lebih hasilnya Seperti itu Dan disini ada Kucing juga Takut deh Oke Untuk cinematicnya Seperti itu Yang saya lihat sendiri Nah Oke Ini ada Ada daunan Aduh Nge-bler Terlalu dekat mungkin Nah Oke Hasilnya Seperti itu Kurang lebih Ada bunga Oke Oke Seperti itu Kurang lebih Untuk hasil foto iPhone 13 ini Terlihat natural Dari segi warna Dan kontrasnya Terlebih rentang Dinamis Pada foto Yang dihasilkan Juga cukup luas Yang membuat Hasil jepretannya Sudah cukup baik Untuk kebutuhan Fotografi Dan yang menarik Karakter warna foto Yang dihasilkan Dari setiap lensa iPhone ini Berasa cukup Identik Satu sama Yang lain Baik menggunakan Kamera utama Dan ultrawide Nah Kesimpulan iPhone 13 ini Menjadi semakin Menarik Mengingat Hasil kameranya Yang masih bisa Bersaing dengan HP-HP Android Zaman sekarang Dan harganya Yang sudah Turun drastis Sub indo by broth3rmax